Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Badan Ambil Zakat Nasional atau Basnas berikan bantuan kepada keluarga korban bencana kebakaran di Jorong Kumango Selatan, Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarap. Bantuan senilai Rp7,5 juta tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra SEMM kepada keluarga korban Susi pada Senin 8 Mei 2023. Bupati Eka Putra menyampaikan turut berduka cita atas peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah korban dan turut berduka cita atas meninggalnya Almarhumah Samsinur akibat kebakaran tersebut. Selain itu, hadirnya pemerintah daerah kepada korban, Bupati juga salurkan bantuan kepada zau suami dari Susi yang mengalami patah tulang sewaktu musibah kebakaran terjadi. Selain itu, kami pemerintah Kabupaten Tanah Datar menampilkan ruka yang dikenal terhadap musibah yang terjadi di keluarga kita, keluarga akdi, siswa di Nagari Kumango. Untuk Almarhumah, kami menguatkan sehingga Husnul Khatimah dan keluarga yang ditinggalkan berikan kesadaran. Selanjutnya, terhadap cobaan lagi yang untuk kebakaran musibah ini menjadi ujian dari kita untuk kita naik kes. Mudah-mudahan kita semua selalu mesti koma dan sadar bahwa Allah itu sayang bahwa kita dan memberikan bapak ujian. Tentunya pada keluarga di sista, kami menampilkan, men-support semua kegiatan dan juga terhadap bapak tadi yang patah pinggang, kami juga akan ada di bandaran Basnas, akan membantu biaya perupatannya. Ketua Basnas Tanah Datar Yasman Syah menyampaikan, bantuan tersebut merupakan kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah maupun kebutuhan lainnya. Secara prinsip, ketika kejadian malam dan besok harinya, Basnas langsung turun atas nama PTB, Basnas Tanah Pemecana. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, bantuan daripada Basnas yang diadakan oleh Pak Bupati sebesar 7,5 juta. Setelah kita melihat kejadian-kejadian yang sangat merbiasa pada hari ini di Kabupaten Barang-Bangkat Musibah, Ya, tentu harapan kita adalah Pak Bupati kita selalu sehat, meminting Tanah Datar dan mengarahkan para masyarakat terutama ASN untuk Bapak Ibu Ketakwi, Pak Bupati satu-satunya di Sumatera Barat yang berhasil meningkatkan perolehan zakat melalui penghukuman zakat ASN Pak Dewan. Sehingga tidak ada ASN hari ini yang tidak terpotong gajinya di Kabupaten Barang-Bangkat. Termasuk juga, termasuk juga Pak Bupati dan Wakil Bupati gajinya sudah dipotong langsung wakatnya ke Basnas. Jadi, karena itulah bisa kita memberikan bantuan kepada masyarakat, bantuan berobat di rumah sakit, bantuan berobat yang ada di rumah, bantuan bencana alam. Namun, walaupun angkanya sangat relatif, 7,5 juta, insya Allah Pak Bupati, ke depan kita mungkin di bulan Agus, sesuai dengan arah untuk berobat setidaknya perubahan. Kita juga punya perubahan yang rampas. Jadi, bulan Agus kita akan sampaikan kepada Basnas Provinsi bahwa bantuan bencana ini insya Allah 10 juta. Sementara itu, Wali Nagari Kumango I.I. Zamora Putra menyampaikan, dalam melakukan berbagai upaya untuk meringankan beban duka yang menimpa salah satu warganya, pihaknya bersama masyarakat berusaha mencari peluang bantuan melalui berbagai pihak termasuk perantau. Bagi kami, Pak, kami rasa sedih ya kalau duka yang menimpa warga kami, Tapi, luar biasa yang kami rasakan, Pak, kita cari ya se-Kabupaten Kanah datang peduli, Pak. Luar biasa. Basnas tiba dari berbagai-berbagai organisasi tiba, kedinasan bertanya-tanya sosial pun sampai. Masa itu tidak sendiri kami rasanya, Pak. Alhamdulillah. Itu juga sanktias kami, Pak. Alhamdulillah. Pokoknya 5 peluang yang ada, kita cari bantuan kita bergerak. Jadi, kami minta izin kepada Bapak, Ibu yang mendapat musibah, izinkan kami mencari berbagai bantuan yang bisa kami lakukan di negari, dan alhamdulillah di rantau pun dikumpulkan, di masyarakat pun dikumpulkan. Dan itu sangat diperhatikan oleh pemerintah Kepadaan Kanah Datang. Luar biasa, dalam waktu dekat mungkin kami akan bersama-sama boleh, Pak, penggurung untuk membangun tampe tinggal untuk saudara kita. Jadi, alhamdulillah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih telah menemani negari kembangku. Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan.